Lai Itu kenapa Malaikat 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 Itu yang kenapa Beda-beda muternya Ada yang cepat, ada yang lambat Ada yang kenceng, ada yang pelat Kenapa itu Malaikat Malaikat ini menjelaskan kepada orang Filipina ini Asal anda tahu Itu jam Menunjukkan tingkat korupsi Yang ada di negara anda Tersentang Tersentang orang Filipina Karena jam negara itu Cepat muternya Bisa dibayangkan ya bagaimana Indonesia Cepat tuh muternya Disi orang Orang Filipina ini Gak bener juga nih Pemimpin-pemimpin negara gua gitu ya Ternyata korupsi juga Oke, sekarang datang Orang Thailand Juga seperti itu Lihat jamnya Ternyata malah lebih cepat nih muternya Sejam kita berhenti Kayaknya negara gua nih Lebih parah di para negara lu Gitu ya Filipina nih ceritanya Orang Filipina Lebih cepat nih muternya di para negara lu Lihatin aja tuh Ya iya sih Negara lu mah Ancuni itu pemimpinannya misalnya Kemudian datang nih orang Orang jepat Ceritanya orang-orang baik gitu ya Makanya negara lu sih Pemimpinnya Apara gak bener Itu beliat Jam negara gua Muternya pulen aja Itu bukti kalo di negara gua Itu pemimpin-pemimpinnya Sejujurnya Korupsinya dikit Gitu kan Gitu kan Kemudian datanglah seorang Pemuda Yang umum Sebagainya Kemudian dia datang Dia datang ke malaikat Bapak malaikat Jadi saya mohon maaf Ceritanya gak santun Kok negara saya Kok jam negara saya gak ada ya Saya perhatikan dari Dikorup Dikorup Kenapa tidak ada gitu Korupsi juga Jom Terus dia semuanya Pertanyaan Maaf sebelumnya Bapak ada di Negara mana ya Indonesia Oh Indonesia Ah Bapak ini Ketidak sopanan kami Tolong lihat di pojok sana Jam Bapak digunakan sebagai kipasan Terus dia pasang Tenggit Udah Tenggit Udah Tenggit Ya itulah Bapak 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 Sampai Maraikan Menggunakannya Jadi Begitulah Kita kembali kepada materi kita tadi Bahwa Figur Bahwa Keteradanan inilah yang paling dibutuhkan Oleh orang-orang yang dipimpin Pemimpin menjadi figur Bagi masyarakat Contoh bagaimana kemudian Pemimpin-pemimpin besar Bagaimana Alexander Degri Mampu menjadi Pemuda Yang dapat menaklukkan sepertiga dunia Jadi Jazirah Arab itu Sampai dengan Romawi Yunani pada saat itu Menjadi kekuasaan Alexander Agung itu Padahal usianya masih sangat belia Karena mengapa? Karena ia mampu menunjukkan bahwa Prajurit-prajuritnya itu Mampu melakukan Ekspedisi maupun Penyerangan dan penaklukan Wilayah-wilayah yang dia targetkan Kemudian bagaimana Rasulullah sendiri mungkin Itu menjadi suri teladan terbaik Dan Beliau telah buktikan dengan Keteradanan itu semua Dan bagaimana Kemudian 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 Bagaimana Kemudian beliau menggerakkan Pergerakan di Indonesia ini Dan berbagai Sifat-sifat nasionalisme Jadi tertanam di rakyat Sehingga Ketitaan kepada Indonesia ini Tumbuh begitu mekar Ini adalah Peran dari Memimpin Dan yang mampu memberikan Jatuh kepada rakyat Kemudian Tetapi perlu kita sadari bersama Ketika kita mendapati Lingkungan Kita ini Tidak Sesuai dengan yang diharapkan Kita tidak perlu keluar Dari lingkungan ini Indonesia sudah seperti ini Kita tidak perlu mencari Negara lain Karena kita sudah Hadirkan di Indonesia Bukan untuk menjadi peban Tetapi menjadi Pelopor Dari sebuah solusi Kita harus menjadi solusi Dari keadaan ini Misal Kita dalam rumah Kemudian ada Si ketua rumahnya ini Misalnya Kemudian ada beberapa Orang yang tinggal di dalam itu Mendapati si rumahnya Rumah ini kotor sekali Berserakan sampah Dimana-mana Lumutan Waduh Nggak kebayangan Pokoknya ini rumah Benar-benar kotor Ceritanya Benar-benar kotor Dan si pemimpin ini juga Yang ikut mengotori itu Masalahnya si pemimpin ini juga Ikut mengotori Tari parahnya mungkin Yang memerintahkan Untuk mengotorkan Kita sebagai Orang yang tinggal di rumah tersebut Bukan kemudian keluar dari rumah itu Dan mencari rumah lain Saya kira itu sangat tidak tepat Tapi yang perlu kita lakukan adalah Bagaimana kemudian kita dari ini Kita sendiri untuk tidak membuang sampah sembarangan Kita coba membersihkan kamar Ataupun tempat kita Menetap Kemudian Langkah yang kedua Kita coba membersihkan Tanpa diperintahkan koleksi ketua Kemudian tahap terakhir Barulah menasehat Kita kembalikan kepada kehidupan kita Bermasyarakat di Indonesia Maka yang perlu kita lakukan pertama adalah Mencoba diri sendiri untuk bersih Jika selama ini Keadaan negara kita kotor seperti ini Kita tidak perlu keluar dari Indonesia Kita cukup membekali diri kita sendiri Untuk tidak melakukan itu Dan mencoba mempengaruhi lingkungan kita Untuk tidak melakukannya Dan barulah mencoba kepada pemimpin-pemimpin kita Agar mereka juga turut untuk tidak melakukan ini semua Untuk memperbaiki bersama Seperti itu Jadi Poin yang ketiga Adalah figur Si pemimpin harus menjadi teladan bagi orang yang dipimpin Dan orang yang dipimpin harus Memberikan sumbang sih Agar si pemimpin juga dapat menjadi teladan yang diharapkan Sekarang kita Ke poin yang seumpat Ke poin selanjutnya Itu adalah Berani Berani di sini Ya apapun Apapun yang kita ingin lakukan Kita awalnya dengan keberanian Selamat datang Para teman kita yang baru berhadir Kita kembali para iman yang kita tadi bersama Yaitu berani Jadi keberanian di sini Mencakupi semua aspek dalam kehidupan kita bersama Pernah sebuah Kita selalu kembali bercerita Jadi pada Zaman Dahulu Ceritanya Itu masyarakat kalifah Kalifah Islam Itu Terdapat seorang panglima Namanya Tarif Bin Ziyad Yang membawa pasukan Jauh lebih kecil Ketimbang pasukan yang akan ia taklukan Kemudian yang Dengan pasukannya kecil ini Ia menyeberangi selanjutnya Belantar Sampai yang diseberang sana Apa yang ia lakukan Agar menumbuhkan Keberanian Kepada para juridinya Ada tahu? Iya Cerita itu cukup familiar Bagi kita semuanya Yaitu membakar Seluruh kapal Yang Ia tumpangi Untuk menyeberangi Dari Iya Untuk menyeberang selanjutnya Belatan itu Agar mengapa? Agar Andai kata mundur ke belakang Itu mati konyol Maju ke depan Itu sahaja Jadi pilihannya hanya dua Maju terus Maju terus Taruhannya nyawa Atau pengenangan Atau mandur ke belakang Yang pasti mati konyol Hanya pilihannya Dan apa yang terjadi kemudian? Iya Keberanian dari Para Prajurinya inilah Kemudian dapat menaklukkan Pasukan yang jauh lebih besar Timbang pasukan yang dimiliki Oleh Panglima Tarik Bin Zia Maka sekali lagi